Karena tiang lampu terputus, lampu di Uduyenkak juga mati karena korsleting listrik. Sekarang Yo Ukai tidak bisa melihat apapun. Dan Li Yeon memulai waktu untuk berurusan dengan mereka. Hongjo melihat tidak ada lagi yang menarik dan pergi. Secara acak bertemu Mu Yang di luar. Dia terkejut bahwa Hongjo tidak peduli dengan Li Yeon. Dia juga mengatakan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Pada saat yang sama, Lirang terkejut saat hidungnya mengeluarkan darah. Dia buru-buru mulai berjalan di sepanjang rute yang telah disiapkan. Dan ikuti petunjuknya, jangan melihat ke belakang. Selama masa stres ini, bawahan Lirang tiba-tiba muncul. Dia masih ingin hantarnya untuk sementara waktu. Saat ini, Lirang tidak dapat membuka mulut untuk berbicara. Tapi bawahan bodoh ini tidak mau berhenti. Lirang melambaikan tangannya untuk menyuruhnya pergi. Pada akhirnya, dia mengira Lirang membencinya. Dia juga menyalahkan Lirang karena tidak mengatakan apa-apa. Lirang hanya bisa membuatnya pingsan. Kemudian lanjutkan ke Diu Duyen Kak. Tepat ketika Lirang hendak memasuki pavilion Diu Duyen. Lalu tiba-tiba jatuh, dan jarum perak tertancap di leher. Shinjo berbalik dan melihat noda darah di kain itu. Dia tahu upacara itu sukses. Namun, dia tiba-tiba tertusuk jarum perak dan kehilangan kesadaran. Dan pemilik jarum perak itu adalah Mu Yang. Dia ingin Lirang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Saat ini, Liyeon berada di Diu Duyen Kak. Pergi kemana-mana untuk memanggil Lirang dan asistennya. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat. Dia menarik anak panah itu dari pohon. Dia merasakan arloji saku Lirang. Dan sapu tangan Shinjo tergantung di atasnya. Kemudian dia menyentuh secari kertas. Tidak bisa melihat isi kertas tersebut membuat Liyeon sangat gugup. Jadi dia keluar dari pavilion Diu Duyen dan mulai memanggil semua orang. Tiba-tiba sebuah tangan kecil menariknya. Liyeon menyentuh kepalanya dan tahu itu adalah seorang anak di sisi lain. Minta saja gadis itu untuk membantu membaca konten di kertas. Berkat itu, dia tahu bahwa Lirang dan Shinjo dalam bahaya. Jika ingin menyelamatkan mereka, pergilah ke biara di Dong Lok. Dan harus dalam waktu satu jam. Jadi Liyeon memintanya untuk membantunya. Gadis itu tidak membuang kata-kata. Biarkan Liyeon menggendongku dan menunjukkan jalannya. Saat ini Lirang dan Shinjo diikat di dalam sumur. Keduanya mencoba melepaskan tali tapi hampir tenggelam. Liyeon di sisi lain mengikuti instruksinya dan datang ke sini juga. Liyeon tersandung sepanjang jalan. Akhirnya mendengar langkah kaki orang lain. Liyeon menghindari panah pertama Mu Yang. Setelah itu, semakin banyak anak panah yang datang. Mu Yang sengaja menggoda Liyeon. Menyakitinya di seluruh. Akhirnya, sebuah anak panah menembus kaki Liyeon. Liyeon mendengar pria itu datang di depannya. Melemparkan belati ke arah pria itu. Kemudian memohon kepada orang itu untuk membiarkan Lirang dan Shinjo pergi. Mu Yang mengangkat pedangnya dan hendak menebas Liyeon. Saat ini, Liyeon tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menggunakan kemampuan penyerapan petir pedang pendek itu sendiri. Menyebabkan Mu Yang tersambar petir. Kemudian dia melanjutkan mencari dua lainnya. Saat ini, keduanya terus-menerus menggosok tali. Akhirnya memotongnya. Tidak pernah berpikir bahwa hanya Shinjo yang lolos. Dan tali di tangan Lirang masih tergantung di batu. Baru sekarang Lirang menyadarinya. Jika mereka terus seperti ini, berdua akan mati. Dia hanya menyelam ke dalam air sambil mendorong Shinjo.